Melalui virtual meeting Binas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga mengikuti tahapan penjurian terkait dengan Pari Trana Award 2022 Tingkat Provinsi Kepri yang digelar oleh pihak BPJS Tenaga Kerja Cabang Tanjung Pinang. Kegiatan virtual meeting tersebut dilaksanakan pada Kamis 26 Januari di Ruang Rapat Kantor Disnaker Translingga di Dabok Singkep Kabupaten Lingga. Selain Kadis Naker Translingga Acara Penghargaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Pari Trana Award Tahun 2022 Tingkat Provinsi Kepri tersebut dihadiri juga oleh Bupati Lingga, Ketua DPRD Lingga, dan Kadis Perikanan Lingga. Kadis Naker Translingga Sabirin usai kegiatan mengatakan kalau jalannya kegiatan tahapan penjurian saat itu adalah dilakukannya beberapa wawancara terkait dengan penilaian dari pihak Panitia Pari Trana Award Tahun 2022. Sedangkan adanya kerjasama sebelumnya dengan pihak BPJS Tenaga Kerja Cabang Tanjung Pinang ini, Sabirin mengatakan kalau ada beberapa kemudahan yang diperoleh mereka, terutama terkait dengan administrasi. Dalam jalannya kegiatan secara virtual meeting itu juga terdapat beberapa hal terkait dengan tenaga honor PTT dan THL yang ada di Kabupaten Lingga. Kedepannya Kepala Disnaker Translingga ini berharap semua perangkat desa dan lembaga desa bisa sepenuhnya terjamin keselamatan kerjanya. Alhamdulillah, tadi kami melakukan wawancara penilaian dari Panitia Pari Trana Award Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Riau, kami sangat bersyukur tadi hadir Pak Bupati Lingga bersama Ketua DPD Kabupaten Lingga tentu ini memberikan spirit bagi kami selaku PD teknis dalam hal memberikan jaminan sosial tenaga kerja yang selama ini kami bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja Cabang Tanjung Pinang. Mengapa ini kami lakukan dengan BPJS? Mungkin banyak BPJS-BJS yang lain sebenarnya seperti itu jaminan selain lain. Memang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita terutama proses administrasi dan lain sebagainya itu yang sepanjang ini kami rasakan sangat mudah dan komunikasi yang terjalin antara Peminta Kabupaten Lingga dengan BPJS Tenaga Kerja. Alhamdulillah, tadi Bupati sudah menyampaikan panjang lebar atas kepedulian Peminta Kabupaten Lingga bersama Ketua DPD Kabupaten Lingga ada hal-hal yang tadi sangat menarik kalau bicara masalah tenaga honol BPT maupun THL di Kabupaten Lingga Alhamdulillah sudah 100% terjamin keselamatan kerjanya namun tadi menjadi fokus pembicaraan bagaimana terhadap pemerintahan desa, kemudian lembaga pemerintahan desa dan sebagainya ini memang sejauh ini kami masih berproses tadi kita berkomunikasi dengan OPD teknis yaitu dinas pemerintahan desa mereka melakukan sosialisasi sosialisasi karena dari data yang kami terima belum semua desa menganggarkan nah tentu karena proses sosialisasi ini belum menyeluruh sehingga ada beberapa-berapa desa yang belum menganggarkan ini nah mudah-mudahan dengan waktu berjalan harapan Bupak Bupati dan Ketua DPD Kabupaten Lingga ini kedepannya agar 100% atau semua daripada perangkat desa itu maupun lembaga desa yang lainnya dapat terjamin keselamatan kerjanya kepada tim penilai Pari Terana Award tahun 2022 saat itu pemerintah Kabupaten Lingga juga menyampaikan implementasi jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kabupaten Lingga Iman Tifi Kepri dari Dabuk Singkap mengabarkan